Berikutnya dua pria dirampok, dibunuh dan jasadnya dibuang ke Kebun Karet. Peristiwa bermula niat ke Dukun Santet. Sempat hebohkan warga, penemuan dua jasad dalam kondisi terikat di Kebun Karet, kawasan Cijaku, Lebak Terungkap. Dua pria yang jasadnya dibuang di Kebun Karet merupakan korban pembunuhan oleh orang yang diminta membantu mencari Dukun Santet. Melarikan uang, ponsel, serta mobil korban, empat pelaku ditangkap di Lampung Timur. Kejadian berawal saat salah satu korban minta korban lainnya yang merupakan anak buahnya carikan Dukun. Korban kemudian hubungi pelaku yang telah dikenalnya. Kita carikan Dukun. Buat apa? Buat nganggap, mertua sama di Karadiparnya. Tapi emang bisa tuh nyari Dukun gitu biasanya? Bidah, Pak. Kemudian disitu berpura-pura penyaknalan Dukun gitu. Saya alihkan, ada teman mungkin beberapa kali bisa nganterin kemana gitu. Nganterin ke petilasan. Permintaan bantuan justru jadi jalan kejahatan. Untuk kronologi singkat berdasarkan tulisan yang telah kita lakukan, berdasarkan interogasi juga terhadap para tersangka, mereka berjanji untuk menyediakan Dukun. Kemudian dibawa ke salah satu petilasan. Salah satu korban atas nama WD dilakukan eksekusi disitu dengan menjerat lehernya dengan menggunakan tali kabel. Kemudian korban yang lainnya dilakukan eksekusi oleh para tersangka setelah korban Kevin ini kembali dari beli kopi. Untuk jasa membantu mencari Dukun, korban pun sudah bayar 8 juta rupiah pada salah satu pelaku. Para korban dan para pelaku bertemu Kamis. Jasad dua korban ditemukan Jumat pekan lalu. Iman Santosa melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!